Terima kasih banyak Ustaz Syam, ini kita bicara masalah tentang orang hidup nih. Yang namanya orang hidup ini makhluk sosial, kalau kita punya masalah bahwa ini pengen cerita ke orang. Nah tiba-tiba nih ya, terus udah gitu kita gak menemukan solusi nih. Orang yang cerita sama kita ini gitu kan, kita cari lagi ngobrol lagi sama yang lain. Kita mincah solusi. Nah ini bukan orang yang bersambutan atau orang yang bersambutan pun itu termasuk gibah atau enggak Ustaz Syam. Nah ini pertanyaan nih. Soalnya kalau kita ngomongin, ini Ustaz Syam lagi ada masalah nih. Dia begini-begini, saya gak ngomong orang, terus saya gibah lagi. Padahal nyatanya baik, minta solusi. Bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Kabupat guruku, Habib, Satu Malam, Mas Fadli, serta guru-guru kami. Berikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ghibah dan curhat, apakah setiap masalah kita, kita gak boleh cerita karena menyangkut dengan kehidupan orang lain, menyangkut dengan nama orang lain. Misal ada pasangan suami istri, lalu dia menemukan yakni dia terzolimi dalam rumah tangganya. Apakah dia tidak boleh menceritakan kepada orang yang akan memberikan solusi? Maka boleh kita kategorikan bahwasannya ketika seseorang menceritakan keburukan, seseorang yang lainnya dalam rangka mencari solusi, maka dia tidak termasuk gibah. Maka dia tidak termasuk gibah. Maka bagaimana syaratnya supaya tidak termasuk gibah, karena kita sedang mencari solusi, maka berbicara lah kepada orang yang akan memberikan solusi. Jangan karena niatnya mencari solusi, akhirnya ceritanya di sosial media. Padahal tidak semua orang yang membaca di sosial media akan memberikan solusi. Maka misalnya, jikalau permasalahannya adalah permasalahan fitih, maka berbicaranya kepada Habib Muhammad. Kalau permasalahannya adalah permasalahan rumah tangga, berbicaranya kepada guru kita, maka berbicara kepada orang yang akan memberikan solusi, itu tidak akan termasuk gibah. Karena tidak semua yang niat mencari solusi, dia bercerita kepada orang yang akan memberi solusi. Apa gunanya kita bercerita sesuatu dengan orang yang tidak akan pernah memberikan solusi? Misal dia berbicara tentang mekanik, lalu dia ngomongnya kepada Ustadz, apa hubungannya Ustadz dengan mekanik gitu ya. Kita tidak mengerti tentang mesin, maka subhanallah berbicara kepada orang yang akan memberikan solusi. Yang kedua, terkadang kita harus membicarakan sesuatu guna mencari permasalahan atau titik tengahnya, misal tentang penyakit. Kita tidak membicarakan tentang penyakit, kita tidak membicarakan tentang anak kita misalnya, punya kekurangan dalam tubuhnya. Lalu kita menceritakan kepada dokter, dokter dengan dokter kita membicarakan orang lainnya, ini anak kita. Kalaupun dia mendengarkan mungkin dia bisa sakit hati mendengarkannya, tapi sang ibunda sedang mencari obat atau mencari pengobatan untuk anaknya. Maka dia termasuk gibah. Apa itu gibah? Gibah itu kalau kita menggunjing atau kita menceritakan keburukan orang lain atau sesuatu yang ada pada orang lain, lalu ketika orang lain tersebut mendengarkannya, mereka tidak senang mendengarnya. Maka itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang disebut dan ribah. Tapi kalau ada seorang ibu jamaah di rumah menceritakannya, guna mencari solusi dan pasti akan diberikan solusi, maka dia boleh menceritakannya. Yang kedua, orang yang mendengarkan cerita tadi, jika dia sadar bahwasannya saya tidak mampu memberikan solusi, maka sebaiknya dia segera menghentikannya. Stop, jangan ceritakan aibmu karena saya tidak bisa memberikan solusi, kau ceritakan saja kepada orang lain. Kau ceritakan saja kepada si ini, kau ceritakan kepada Sheikh ini, kau ceritakan kepada Ustadz ini, kau ceritakan kepada Habib ini. Maka kita yang mendengarkan pun harus sadar diri. Kalau kita tidak mampu memberikan solusi, jangan teruskan pembicaraannya. Masya Allah, jadi bicara masalah tentang batasannya adalah kepada orang yang kompeten atau bukan. Betul, jadi kalau misalnya dia bicara dengan tidak orang yang kompeten, ini sama juga ghibah. Karena kalau menemukan solusi malah jadi asumsi macam-macam. Terima kasih banyak Ustadz ya untuk penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi.